Ada keluhan dari Menteri SDM Arifin Tasrif yang mengeluhkan seretnya pasokan batubara ke PLN karena memang penambang lebih memilih untuk mengirimkan batubara ini ke luar negeri ketimbang memasok ke dalam negeri. Nah ini seperti apa? Apalagi ini dipertegas juga dengan posisi di mana ada 123 surat penugasan tapi baru balik ke 52 perusahaan. Anda melihatnya seperti apa? Yang saya rasakan memang sebagai pengusaha ini kan umumnya mencari mudah. Kemudian kalau kita store ke PLN itu cukup rumit dan sudah mengeluh semuanya baik dari para kontraktor dan juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari PLN dalam sistem menitmen kebanyakan yang masih belum begitu baik. Rumitnya seperti apa Pak Joko? Ya mungkin kalau dijual keluar negeri, begitu dikirim, LC turun, cair kan dapat. Kalau di PLN mungkin kan juga banyak harus menunggu subsidi dari pemerintah dan sebagainya sehingga ada hambatan-hambatan yang sebenarnya tidak terlalu memberatkan tapi pengusaha mencari yang memudahkan pekerjaannya lah. Apakah mungkin ada range dari disparitas harga yang terjadi sekarang? Karena kita tahu harga komoditasnya kan lagi melambung tinggi nih Pak Joko. Betul, ada disparitas yang tinggi. Tapi kan sebenarnya begini. Kalau nanti ada perbedaan yang cukup besar, pengusaha akan dibiayai oleh yang lemahnya uang yuran batubara. Jadi sebenarnya sudah diusahakan untuk selalu terjadi balance antara distorkan ke PLN dan distorkan ke ekspor kontrak jangka panjang di luar negeri. Tapi kan ada kemudahan-kemudahan tertentu yang diperoleh dari orang-orang yang mempunyai batubara untuk langsung ekspor luar negeri. Jadi di dalam negeri juga tidak mudah pengakutannya kadang-kadang terbatas, tongkangnya juga susah dicari. Jadi saling kait-mengkait karena masalah batubara ini bukan hanya masalah ESDM tapi perhubungan juga terlibat bagaimana lalu lintas laut, kemudian pelayanan di pelsus-pelsus yang ada, kemudian koordinasi dengan para kepala pelabuhan atau jenderal perhubungan laut dan sebagainya. Sehingga proses ini tidak hanya semata-mata harus diselesaikan oleh ESDM, tapi juga oleh kepentingan yang lain, Mbak Marja. Sehingga semuanya menjadi lancar. Faktor kemudahan menjual keluar dan juga disparitas harga juga jadi salah satu yang menjadi orientasi mungkin dari para penambang sekarang saat ini. Apalagi level harganya kan sudah Rp401 USD per ton. Pak Joko, saya mungkin sedikit ke Mas Robertus. Anda melihatnya seperti apa sih level pembentukan harga sekarang ini? Sudah bahkan sudah di atas nilai-nilai atau level-level tinggi yang kita tahu kemarinnya di Rp360, Rp370, sekarang sudah tembus ke Rp400, Rp401. Bahkan sudah targetnya untuk di Rp400 setahun depan malah jadi tahun ini. Nah ini Anda melihatnya seperti apa nih? Ya memang ini masih seputar mengenai konflik di Eropa dengan Rusia. Bagaimana kita tahu Eropa kan per Agustus ini mulai men-stop impor batubara dari Rusia. Artinya memang pasokan di Eropa dan dunia ini juga kosong nih dari Rusia. Ditambah dengan negara lain seperti Jepang yang juga kemudian memban juga mengurangi impor dari Rusia. Walaupun memang Rusia mulai mengirimkan banyak batubaranya ke India misalnya atau China. Namun tetap saja ada kekosongan karena kalau melihat posisi Rusia sendiri sebagai salah satu produsen terbesar di dunia ya ini yang kemudian membuat harga naik. Ditambah dengan ekspektasinya adalah kita sudah bergeser ke musim dingin. Ada kekhawatiran bahwa kemudian Eropa tidak bisa memenuhi energinya untuk musim dingin. Ini yang kemudian mendorong harga batubara ini untuk naik. Jadi ada satu sisi dari peningkatan volume permintaan ditambah juga ada spekulasi dari para pelaku pasar melihat tampaknya ini Eropa tidak bisa memenuhi full kebutuhan untuk musim dingin. Kalau ini yang menurut saya mendorong harga batubara. Dari sisi harga batubaranya tersupport dari beberapa band yang terjadi begitu ya dari beberapa negara ke Rusia sehingga ini terlihat sebenarnya banyak pasar yang kosong. Anda melihat mungkinkah kemudian banyak penambang dan para pelaku pasar di dalam negeri melihat ada pasar yang terbuka itu sehingga akhirnya orientasinya juga mancanegara atau ekspor, Mas Robertus? Ya, menurut saya peluang itu ada ya. Namun yang perlu kita lihat adalah kualifikasi batubara di Indonesia sendiri. Di Eropa ini kan membutuhkan batubara yang secara kualitas lebih tinggi dibanding dengan di Asia yang sebagai pasar Indonesia. Nah, menurut saya itu ada hambatan di situ. Ada kualifikasi atau ya kualifikasi batubara di Indonesia ini yang tampaknya masih belum memenuhi banyak untuk Eropa. Ditambah juga kalau misalnya kita lihat secara geografis jarak Indonesia dengan Eropa ini cukup jauh. Sehingga ada kos yang kemudian harus dibebankan lebih untuk Eropa mengambil batubara dari Indonesia. Menurut saya ini juga akan menjadi pertimbangan. Makanya Eropa kalau dilihat ini mengambil batubara kebanyakan dari Afrika Selatan. Bahkan sampai dari Kolombia yang secara geografis tidak terlalu jauh dibanding Indonesia. Ada peluang mungkin kita bisa memenuhi yang Jepang ini yang masih di kawasan Asia di mana Jepang sudah mulai nge-ban Rusia mungkin di situ menurut saya ada peluang. Karena kita pun sebagai supplier dari Jepang kita juga sudah ada kerjasama, ada perdagangan dengan Jepang untuk batubara. Menurut saya mungkin itu pasar yang bisa kita raup saat ini. Sebenarnya... Sampai jumpa-semainkan! Terima kasih.